Roti kali ini recommended banget buat kalian cobain, bisa juga buat ide jualan kalian Ini roti kopi dengan isian tiramisu, enak banget teman-teman Tuh isiannya sampai melalai kayak gini, yuk simak cara buatnya yuk Di wadah mixer saya sudah siapkan tepung terigu pakai yang protein tinggi ya Kemudian saya tambahkan gula pasir, ini saya pakai 1,5 sendok makan Kalau kalian mau tambahkan jadi 3 sendok makan juga boleh ya Masuk cairan, ini susu cair sama telur Berikutnya, karena saya mau bikin rotinya rasa kopi, saya masukkan kopi Ini saya pakai Nescafe Klasik, kalau kalian mau tambahkan sampai 2 saset juga boleh ya Tambahkan juga pasta kopi mocha, biar lebih berasa lagi kopinya dan mocha-nya Cukup sekitar setengah sendok teh Kemudian ini kita aduk dengan menggunakan mixer Saya kali ini pakai stand mixer Nah ini saya mixernya sampai sekitar 10 menit ya teman-teman Setelah itu saya masukkan garam dan juga butter Kemudian lanjut lagi kita uleni dengan mixer sampai sekitar 10 menitan lagi ya Sampai adonan ini kalis elastis Sekali ini saya pakai stand mixer turbo Yang modelnya kayak gini ya Nah setelah sekitar 10 menit Ini dia adonannya udah selesai Tes dulu Ini sudah cukup kalis ya Sudah cukup aja kayak gini Kemudian ambil adonan kita bulatkan Kemudian setelah ini Adonan diistirahatkan dulu sebentar sekitar 15-20 menitan ya di suhu ruang Nah setelah diistirahatkan ini adonan sudah siap untuk kita potong-potong bagi-bagi Karena saya mau masukkan di aluminium foil cup 2 biji Dan ukurannya itu cukupnya per bijinya itu dimasukin 4 biji adonan Jadi ini 1 adonan saya bagi jadi 8 Kalau udah dipotong-potong ini kita bulatkan aja di rounding Sampai semuanya selesai ya Nah sampai permukaannya mulus Terus bagian bawahnya ketutup rapat Roti ini langsung kita susun di dalam cup aluminium foil Yang sudah diolesin sama sedikit butter seperti ini Tanpa isian jadi langsung aja setelah di rounding tadi Kita susun di dalam loyang ini Satu loyang ini Saya isi 4 Ini loyangnya ukurannya sekitar 20 x 8 cm Sudah terisi 2 loyang kemudian kita istirahatkan Kita proofing sampai 1 jam ya di suhu ruang Tapi kalau suhu lagi dingin kalian perlu waktu lebih dari 1 jam Ini sudah siap untuk dipanggang Saya oles dulu dengan susu syair Semua permukaannya Kemudian ini dipanggang di oven yang sudah dipanaskan Suhu sudah stabil di 200 derajat celsius Saya panggang sekitar 15 menitan di oven gas Ini sudah matang Baru keluar dari oven langsung dioles dengan butter Sudah siap dinikmati rotinya dengan kopi kesukaan kalian Ini saya bikin kopi susu Pakai Apa namanya Es batu Enak banget Rotinya ini Kalau kalian mau makan polosan kayak gini aja Juga bisa ya Tuh rotinya ini empuk Lembut Kalau kalian Apa namanya Suka Roti yang original aja Tanpa dikasih peeling Tanpa dikasih topping-topingan kayak gini Ini roti original yang rasa kopi Terus Variasinya Kalau kalian mau kasih isian dan juga topping Kalian bisa cobain Yang satu ini Rotinya Dibolongin dulu Dari atasnya seperti ini Pakai gunting Bersih Kemudian Kita kasih Isian Ini saya pilih isian Tiramisu Karena tiramisu Dimix sama rasa-rasa kopi gitu tuh Cocok banget Walaupun sama yang rasa Apa namanya Yang rasa biasa juga cocok sih ya Nah Ini kita kasih isian kayak gini Nanti kalau kalian mau variasikan Isiannya yang bukan tiramisu juga bisa ya Mau dikasih isian Dan topping coklat juga bisa Ini glass aja teman-teman Yang biasanya buat Toppingnya donat Bisa dibeli di toko bahan kue Atasnya saya taburin sama Coklat bubuk Sudah jadi Ini sudah siap dinikmati Kalau mau buat dijual Tinggal pasang aja Tutup mica di atasnya Kalian tempelin stiker Bisa dijual Satu loyang kayak gini Harga berapa ini ya Kayaknya 35 ribu Oke Mau dijual mahalan lagi Juga oke Sampai 40 ribu Juga bisa ya Nah Ini tampilannya Kayak gini Rotinya Ini Enak banget Teman-teman Di tempat saya Belum ada yang jual Kayak gini Jadi kalau Kalian mau coba jual Di tempat kalian Mungkin juga belum ada yang jual Kayak gini Bisa laris manis Selamat mencoba Kalau ada yang belum jelas Boleh tanyakan di kolom komentar video ini Makasih udah nonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton